Ada satu jenis kangguru lain yang juga tinggal di sini. Namun kawanannya ini tinggal di hutan tepian savana. Pendengarannya sensitif sekali. Selain itu mereka juga bisa menerima getaran lewat sarap-sarap yang ada di kaki belakang mereka. Nah, dengan toki-toki seperti ini, mereka akan mengira yang datang adalah temannya. Jadi, cara memukul dan bunyi yang dihasilkannya pun harus benar. Keahlian turun-temurun ini dulu dipakai saat mereka berburu. Setelah itu... Itu dia tanggurnya. Ya, selincah namanya Walabi Lincah alias Kangguru Lapang. Lewat sekelebat, lalu kembali lenyap. Kaki belakang dan ekor kuatnya memang didesain untuk meloncat dan melesat dengan kecepatan sampai dengan 50 km per jam. Ada satu jenis kangguru lain yang juga tinggal di sini. Namun kawanannya ini tinggal di hutan tepian savana. Kita pakai teknik mengendap-endapnya Pahitwa Anto. Kalau kayak yang itu jenisnya kangguru tanah atau tirogale berujuh ini. Fisiknya jauh lebih kecil daripada kangguru lapang yang hidup di savana-sana. Kangguru Papua memang berpostur lebih kecil dari saudaranya yang tinggal di Australia. Dan kangguru tanah merupakan yang termungil. Ya, mamalia berkantung atau jenis marsupial ini memang merupakan satwa khas Australia. Namanya saja merupakan adaptasi dari bahasa aborigin, kangguru. Tak ada bosannya memandangi makhluk-makhluk manis lucu itu. Terima kasih telah menonton!